Sementara itu dimerangin sebanyak 80 kg lebih narkotika jenis ganja dimusnahkan Kapolda Cambi. Pemusnahan narkotika tersebut dilakukan setelah menerima putusan tetap dari pengadilan Negeri Bangko. Sementara pihak kepolisian terus memburu pelaku pemilik puluhan kilo narkotika jenis ganja. Kapolda Cambi Irjen Pol A. Rahmat Uibowo bersama Fokopimda Kabupaten Merangin memusnahkan puluhan kilo narkotika jenis ganja dan ditemukan oleh wago Kabupaten Merangin beberapa pekan lalu. Pemusnahan ganja tersebut setelah pihak kepolisian mendapatkan putusan dari pengadilan Negeri Bangko terkait temuan puluhan kilogram narkotika jenis ganja. Seluruh narkotika jenis ganja tersebut dibakar di sebuah tempat yang disiapkan dan pembakaran pun diawasi agar asap yang ditimbulkan tidak berdampak kepada masyarakat. Meski dimusnahkan namun sebagian barang bukti jenis ganja disimpan untuk kepentingan penyelidikan sebab pihak kepolisian Hinggo Satiko masih terus memburu pelaku yang diketahui bukan wago Kabupaten Merangin. Pemusnahan ganja yang ditemukan oleh masyarakat Kabupaten Merangin khususnya di Desa Mentawa bersama dengan tim Saktas Narkoba Purus Merangin yang kurang lebih ada temuan di kurang lebih 80 kilogram jenis ganja di mana temuan tersebut hari ini sesuai ketetapan daripada pengadilan negeri kami lakukan pengusnahan dan kami sisihkan untuk sebagian untuk tak bukti sebagai dalam proses penyelidikan. Puluhan kilogram narkotika jenis ganja tersebut sengaja dibuang oleh pelaku di pinggir jalan karena gerak gerik pelaku sudah diketahui oleh pihak kepolisian. Riko Saputra, Cek TV, Ngabari